Kita lanjutkan sekarang pada pertidaksamaan linier Ini nanti kita akan mencari daerah penyelesaian Pertidaksamaan linier itu nanti ada dua macam bentuknya Yang pertama untuk AX ditambah BZ lebih dari atau sama dengan C Yang pertama disini adalah lebih dari atau sama dengan Untuk mencari daerah penyelesaiannya cukup yang dilihat adalah B-nya Atau koefisien Z Jika B-nya lebih dari 0 atau B-nya ini positif Maka HP-nya nanti dia adalah ada di atas garis Berikutnya kalau B-nya kurang dari 0 atau B-nya negatif Maka HP-nya adalah di bawah garis Ini model yang pertama Model yang kedua itu nanti adalah AX ditambah BZ kurang dari atau sama dengan C Jika nanti bentuknya disini kurang dari Cara menentukan HP-nya sama Yaitu yang dilihat B-nya atau koefisien Z Jika nanti B-nya lebih dari 0 atau positif Maka HP-nya adalah di bawah garis Sedangkan kalau B-nya kurang dari 0 atau negatif Maka dia adalah HP-nya di atas garis Oke sekarang bagaimana toh di atas garis atau di bawah garis HP-nya Sekarang diperhatikan ini Kalau nanti diketahui garisnya ini HP-nya yang namanya di atas garis itu ini Ini namanya HP-nya di atas garis Kalau HP di bawah garis bagaimana? Ini grafiknya atau garisnya Maka kalau di bawah garis berarti yang diarsir yang bawah Nah ini namanya di bawah garis Itu kalau grafik atau garisnya condong ke kiri Bagaimana kalau condong ke kanan? Oke sama Nah ini kalau condong ke kanan Ini grafik atau garisnya Atas itu yang mana? Di atas yang ini berarti Itu namanya di atas garis Kalau di bawah sama Ini namanya di bawah garis Oke supaya lebih jelasnya Ayo kita pada permasalahan Misalkan di sini Disajikan suatu permasalahan Kita disuruh memecahkan Yaitu daerah pemecahnya Atau daerah penyelesaian Dari X dikurangi Z kurang dari Sama dengan 6 Di sini ada 3 Nah sekarang cara memecahkan ini Karena di sini lebih dari 1 pertidaksamaan Maka dinamakan sistem pertidaksamaan linier Cara menyelesaikannya bagaimana? Oke Cara menyelesaikannya Kita harus gambar satu persatu Tapi dalam koordinat kartisius Sekarang Kita akan mencari daerah penyelesaian X dikurangi Z kurang dari atau sama dengan 6 Langkah pertama adalah Kita harus mencari gambar garisnya Oke berarti kalau mencari gambar garis Berarti harus kita buat sama dengan X dikurangi Z sama dengan 6 Bentuk ini pasti memotong sumbu X dan sumbu Z Berarti nanti memotong sumbu Z X nya 0 Memotong sumbu X Z nya yang 0 Sekarang kalau X nya 0 Kita tutup Sekarang X nya ditutup Berarti Z nya berapa? Min Z sama dengan 6 Berarti Z nya min 6 Berarti 0, min 6 Kalau nanti yang 0 Z nya sekarang Berarti X nya berapa? 6 Berarti 6, 0 Oke Ini yang X dikurangi Z sama dengan 6 Berikutnya untuk 2 X dikurangi 5 Z sama dengan 10 Oke Kalau X nya 0 Z nya berarti min 2 Kalau Z nya yang 0 X nya berarti 5 Berarti 0, min 2 dan 5, 0 Oke Nah ini X lebih dari 0 Berarti kan menggambar X sama dengan 0 X sama dengan 0 itu siapa? X sama dengan 0 adalah sumbu Z Z sama dengan 0 Berarti nanti gambarnya Berarti siapa dia? Sumbu X Kalau sudah terbentuk ini Kita gambar koordinat kartesius nya Dibangun 2 sumbu Sumbu X dan sumbu Z Kemudian kita gambar garis ini Kedalam koordinat kartesius Nah sekarang 0, min 6 Oke 0, min 6 sama 6, 0 Kita letakkan dia Ini 6, 0 6, 0 0, min 6 Kita hubungkan Nah ini namanya X dikurangi Z Sama dengan 6 Berikutnya 0, 2 dan 5, 0 Kita masukkan dia Ini 0, min 2 5, 0 Kita hubungkan Nah garis ini namanya adalah 2 X dikurangi 5 Z Sama dengan 10 Nah itu Oke berikutnya sekarang Ya Sekarang kita pada X dikurangi Z Kurang dari Atau sama dengan 6 Dilihat sekarang B nya positif atau negatif Oh B nya negatif Oke B nya negatif Tandanya apa? Kurang dari Berarti B negatif Tandanya kurang dari HP nya berarti ada di Atas Oke atas diarsir Nah ini Sekarang yang 2 X dikurangi 5 Z Kurang dari sama dengan 10 B nya apa? Negatif Tandanya kurang dari Berarti B nya di Atas Arsir yang atas Oke Sekarang X lebih dari Sama dengan 0 X nya lebih dari 0 Berarti HP nya di mana? Di kanannya sumbu Z Oke Kanannya sumbu Z Z lebih dari sama dengan 0 HP nya di mana? Di atasnya sumbu X Di atasnya Nah Sekarang HP nya gimana? HP nya adalah yang Arsirnya paling terbanyak Kalau seperti ini Kita gimana menentukan? Susah Bingung kan? Karena pak ruwet Maka kalau ada masa seperti ini Kita gunakan cara dibalik Gitu ya Di balik up Gimana artinya? Tadi kalau HP nya yang kita arsir Kita balik HP nya yang tidak diarsir Atau HP nya yang bersih Nah sekarang Pada contoh yang sama Kita disuruh menyelesaikan ini Langkah pertamanya tetap Kita cari dulu Gambar grafiknya Garisnya X dikurangi Z sama dengan 6 Gitu ya Tadi berapa berarti? 0, Min 6 dan 6,0 Gitu ya Yang ini adalah 0, Min 2 Dan 5,0 Kemudian kita gambar pada grafik koordinat kartusiusnya Ya Oke Ini yang gambar X dikurangi Z Sama dengan 6 Ini adalah yang 2X kurangi 5Z sama dengan 10 Oke Dari sini Ini tadi X dikurangi Z Kurang dari 6 Ya B nya negatif Tanda kurang dari Berarti HP nya di Atas Nah sekarang kita balik HP nya yang bersih Berarti yang diarsir bukan HP Berarti yang diarsir yang bawah Nah bawah Ini berarti bukan HP Ini juga begitu B negatif kurang dari HP nya di atas Yang diarsir berarti yang bawah Oke Nah ini HP nya yang bersih Kemudian X lebih dari sama dengan 0 HP nya di kanannya sumbu Z Berarti yang diarsir yang kiri Oke Kemudian Z lebih dari 0 HP nya di atas sumbu X Yang diarsir yang bawah Ya Yang bawah Ini dia Lah Berarti HP nya mana HP nya adalah yang bersih ini Yang bersih ini namanya HP Dari X dikurangi Z kurang dari sama dengan 6 2X kurangi 5Z kurang dari sama dengan 10 X lebih dari sama dengan 0 Dan Z lebih dari sama dengan 0 Ini HP nya Kesimpulannya apa? Jika nanti Kita menggambar sistem persamaan Pertidak samaan linier Maka yang kita gambar Yang diarsir bukan HP Tujuannya mempermudah Letak HP nya Begitu ya Di balik Ingat ini khusus Untuk menggambar Sistem pertidak samaan linier Supaya nanti kita Mudah menentukan HP nya Begitu Ya Selamat mencoba Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih